Intro Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Hari ini kembali kita akan Meremungkan firman Tuhan Yang menjadi kekuatan bagi kehidupan Saudara dan saya Yuk mari kita satukan hati kita bersatu Di dalam doa Bapak terima kasih Engkau terlalu baik bagi kehidupan kami Engkau memberikan segala sesuatu yang terbaik Bagi setiap kehidupan kami Kami bersyukur Tuhan Dan kami membaca firmanmu Karena firmanmu ini Terus menjadi kekuatan dan remah Bagi seluruh kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Engkau tuntun kami Haleluya Amin Mari buka Alkitab kita Dalam ulangan 26 Ayat yang ke-16 saudara 16 sampai 19 Namun kita hanya membaca beberapa ayat saja Kata penutup mengenai pemberitaan hukum Taurat Ayat 16 Pada hari ini Tuhan Alamu Memerintahkan engkau melakukan ketetapan Dan peraturan ini Lakukanlah semuanya itu dengan setia Dengan segenap hatimu Dan segenap jiwamu Jadi bangsa Israel Diingatkan kembali tentang perjanjiannya Dengan Tuhan Kamu harus setia Karena aku selalu setia Kamu harus melakukan segala hukum ini Dengan segenap jiwamu Dengan segenap hatimu Dengan segenap kekuatanmu Tuhan itu sering banget mengingatkan Bangsa Israel untuk taat kepada Tuhan Karena mereka memang sering sekali Tidak setia sama Tuhan Dan sering sekali melanggar Apa yang Tuhan sudah buat bagi mereka Hukum-hukum itu Nah ini saudara ya Mengerjakan sesuatu itu Memang harus dengan hati Dengan segenap hati Bukan dengan paksaan Dan bukan karena ketakutan Bukan karena ada hukumannya Lalu kita mengerjakan dengan takut Itu namanya kita mengerjakannya Dengan rasa ketakutan Bukan dengan segenap hati kita Kalau kita mengerjakan sesuatu Dengan segenap hati Tidak usah ditakut-takuti Dengan hukuman Tidak usah kita diingatin terus Pasti kita tetap lakukan Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan Sudah terlalu baik dalam hidup kita Sudah ada bonding sama Tuhan Yang mendalam dan kita bersyukur atasnya Kita melakukan ketatapan Tuhan Bukan karena paksaan Bukan karena hukuman Tapi karena ada rasa syukur Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan itu Bagi kita yang berdosa Yuk kita lompat ke ayat yang terakhir Ayat yang ke-19 Dan ia pun akan mengangkat engkau Di atas segala bangsa Yang telah dijadikannya Untuk menjadi terpuji Ternama dan terhormat Maka engkau akan menjadi umat yang kudus Bagi Tuhan alamu Seperti yang dijanjikannya Wow luar biasa saudara ya Janji Tuhan itu selalu Dan amin dalam kehidupan Saudara dan saya Pastilah saudara punya pengalaman-pengalaman Yang manis dengan Tuhan Yang membuat kita terheran Dan terkagum-kagum Bagaimana cara Tuhan Memberikan kekuatan bagi kita Memberkati kita Mengangkat kita gitu saudara ya Jadi ikut Tuhan itu Tidak pernah rugi saudara Malah kita yang rugi Kalau kita tidak ikut Tuhan Kita yang rugi Bukan Tuhan yang rugi Kalau kita tidak ikut Tuhan Saudara Apa sih kita ini Kita dipilih menjadi anaknya Itu sudah sebuah anugerah yang besar Keselamatan Tuhan sudah kasih Apalagi berkat dunia Tidak usah dipikirin Apa yang tidak kita pikirkan Tuhan sediakan bagi kita Bahkan kalau kita baca Kita diberikan Nama yang terhormat saudara Kehormatan Luar biasa kalau ikut Tuhan ini Ada janji yang Selalu ada dalam kehidupan kita Ada pengharapan Bahkan kita diangkat Menjadi anaknya Yang terhormat saudara Engkau menjadi umat yang kudus Umat Tuhan Dan pasti hidup kita Dalam pertolongan Tuhan Mari kita satukan hati yuk Kita bersatu Di dalam doa Bapak terima kasih Engkau sungguh baik Engkau Allah yang setia Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Walaupun kami tidak setia Tuhan Tapi Engkau tetap mencari kami Yang tidak setia ini Ajar kami untuk bersyukur padamu Tuhan Karena kebaikan Membelebihi apapun Di dalam hidup ini Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Amin Tetap optimis saudara Jaga kesehatan selalu Pasti Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton